Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gw nanang disini Tentunya masih di channel Tekno Gadget Oficial Oke let's go Oke coy balik lagi bersama gw nanang disini Masih di channel Tekno Gadget Oficial So di video kali ini Saya akan review kembali konfig terbaru Dari Gcam PSG 8.1 Yaitu konfig Sony Stabilizer Disini saya akan review Menggunakan HP Poco X3 NFC Dan seperti biasa Kalian harus simak video ini hingga selesai Karena di dalam video ini terdapat fastfot Atau kata sandi untuk membuka file Extra konfig nya dan sebelum saya mereview nya Saya akan membuatkan tutorial step by step Cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan konfig nya Tutorial ini ditujukan untuk Pemula saja coy Baiklah sebelum kita ke tutorial nya Jangan lupa kalian subscribe channel ini dulu Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng nya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini nantinya Terima kasih untuk waktunya Langsung saja kita ke tutorial nya Let's go Oke coy seperti biasa Langkah pertama yang harus kalian lakukan Yaitu kalian harus cek terlebih dahulu Apakah device yang kalian gunakan itu Sudah aktif kamera 2 api nya atau belum Cara cek nya kalian bisa menggunakan aplikasi Manual Camera Compatibility yang seperti ini Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore Dan langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini Lalu kalian klik start disini Maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya Nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini Berarti kamera 2 api di device kalian itu sudah aktif Yang berarti sudah bisa untuk di install aplikasi Gcam Namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah Berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif Dan belum bisa untuk di install aplikasi Gcam Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya Baiklah jika device kalian itu sudah aktif kamera 2 api nya seperti ini Langkah selanjutnya kalian tinggal download bahan-bahannya Seperti aplikasi Gcam BSC itu sendiri Dan config Sony Stabilizer by Technogadget Official Kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini Oke baiklah kita masukin step pertama Yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Gcam nya cuy Oke seperti ini kita install Nah karena disini saya sudah menginstallnya Jadi saya tekan batal Buat kalian yang belum menginstallnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam nya Jika sudah selesai kalian install aplikasi Gcam nya Langkah selanjutnya kalian tinggal buka aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi Dan ini dia aplikasi Gcam nya cuy Kita buka Lalu disini langsung saja kalian masuk ke menu settingan terlebih dahulu Dengan cara kalian tekan tanda pan yang ada di atas ini Lalu tekan icon giri ini Oke setelah itu kalian tekan yang atas ini config lalu tekan save Dan buat saja disini bacaannya bebas Oke seperti ini ya cuy Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Gcam bsg ini Nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut Baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini Langsung saja kalian tekan save Nah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam bsg nya Dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra config nya cuy Dan ini dia file config nya kita ekstrak dengan cara kita tekan seperti ini Lalu pilih ekstrak disini Lalu tinggal kalian masukkan saja fastport nya Oke saya masukkan terlebih dahulu fastport nya Nah untuk fastport nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip skip Baiklah jika kalian sudah memasukkan fastport config nya seperti ini Langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstrak nya Nah maka file config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi Akan ada satu file yang didalamnya itu berisi dua config dengan format yang berbeda-beda Yaitu untuk yang pertama format jpg dan yang kedua format yuk Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing Jika device kalian itu level kamera 2 api nya level full Kalian bisa memakai format yang jpg Namun apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3 Kalian bisa memakai format yang yuk Untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu Kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore Dan tidak sampai 2mb juga ya cuy Dan kita buka aplikasinya seperti ini Langsung terdetek otomatis level kamera 2 api di device saya itu level 3 Level 3 tercentang hijau ya cuy Jika pulang tercentang hijau Maka kalian harus memakai format yang jpg Baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya Oke sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ZR Shipper Untuk memindahkan file config nya Untuk memindahkan kedua file config ini sekaligus Kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini Setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini Lalu pilih potong Setelah itu kalian tekan yang atas ini Lalu pilih memori perangkat Setelah itu kalian cari folder download Dan ini dia kalian masuk ke dalam folder download ini Setelah itu kalian masuk ke dalam folder mgc8.1 config ini Kalian masuk dan langsung saja kalian pastikan config nya di dalam folder ini Seperti ini Nah jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi ggmbsg nya Untuk memasang config nya Dan disini untuk memasang config nya sangat gampang sekali Kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy Seperti ini Nah maka file config sudah muncul Dan langsung saja kita pasang config nya Dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api di device kita masing-masing Karena device saya itu Poco X3 NFC Level kamera 2 api nya level 3 Jadi saya memakai format yang yuk Dan ini dia config nya Langsung saja kita pasang Oke baiklah cuy Config sudah berhasil terpasang Dan langsung saja saatnya kita review Let's go Oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera Dan AWB non aktif ya Untuk rasio 16 banding 9 Dengan objek seperti ini langsung saja kita shoot Kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai Dan ini dia hasilnya Untuk tone yang dihasilkan disini benar-benar natural banget Untuk warna langitnya pun sangat smooth Detail gambarnya tajam dan jernih Untuk kontras yang dihasilkan pun cerah Namun tidak terlalu over exposure Dan sekarang kita coba di objek selanjutnya Oke objek seperti ini langsung saja kita shoot Sambil menaiki motor ya cuy Dan kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke proses selesai dan ini dia hasilnya cuy Nah untuk hasilnya disini masih tajam dan detail banget Untuk gambar yang dihasilkan Walaupun kita bergerak sambil nge shoot Namun untuk hasil fotonya ini masih konsisten ya cuy Tajam dan jernih Dan untuk saturasi warna hijaunya pun disini Tidak over banget Jadi config ini benar-benar menghasilkan tone atau warna yang natural banget ya cuy Oke keren sekali untuk hasil fotonya So sekarang kita coba di objek selanjutnya Let's go Oke cuy dan ini dia objek selanjutnya Langsung saja kita fokuskan seperti ini Lagi mendung dan kita shoot Oke kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai dan ini dia hasilnya cuy Nah detailnya mantap tajam dan tidak terlalu over sharpness Sehingga warna langit atau awannya masih terlihat smooth ya Dan mendungnya pun terlihat jelas disini Tidak ada berjakan atau efek dari over sharpness atau ketajaman Jadi hasil fotonya itu benar-benar detail banget cuy Oke next kita cek di objek selanjutnya Oke ini dia objek selanjutnya Nah langsung saja kita shoot disini Satu dua tiga nice Kita tunggu proses HDR nya hingga selesai Oke cuy proses selesai Nah ini dia hasilnya cuy Untuk kontrasnya ini benar-benar pas Tidak over exposure Warna langitnya natural Hijaunya pun aman Tidak over saturasi Dan detail yang dihasilkan disini Walaupun kita bergerak sambil nge shoot Namun masih konsisten ya detail tajam Dan HDR nya ini benar-benar mantep banget Dan oke cuy langsung saja kita coba di objek seperti ini Oke kita main random saja shootnya Dan ini dia hasilnya cuy Kita lihat Nice Benar-benar natural banget ya cuy Warna hijaunya ini benar-benar enak banget Ala-ala Sony IMX Dan untuk warna langit lagi dan lagi Natural Tajamnya itu tidak over banget Sehingga awannya itu masih terlihat sangat smooth Baiklah sekarang kita coba di mode portrait Dan ini dia rinciannya HDR on AWB aktif Dan kita tes di objek kucing seperti ini Kita fokuskan Oke Setelah seperti ini Langsung saja Kita shoot Nice Kita tunggu Oke kita shoot lagi disini Nice Dan kita lihat Apakah hasil gambarnya itu bokeh dan detail Oke cuy Dan kita lihat hasilnya Nah ini dia hasilnya Warna yang dihasilkan di posisi AWB aktif ini Lebih cool ya cuy Lebih dingin Dan untuk saturasinya masih aman Namun untuk bokehnya disini keren sekali Detail dan smooth untuk bokeh yang dihasilkan Oke mantap Kurang lebih seperti ini hasilnya di mode portrait So sekarang kita coba di mode portrait Namun di lensa ultrawide Oke cuy sekarang kita sudah berada di lensa ultrawide Di mode portrait Langsung saja kita shoot Dan kita tunggu hasilnya Oke proses sangat cepat Dan ini dia hasilnya Nice Finally Ini dia hasil konfix Sony stabilizer by technogadget official Di mode portrait Di lensa ultrawide Warnanya itu bener-bener cool ya Ini tadi di AWB aktif ya cuy Jadi warnanya itu seperti ini Kurang lebih Lebih ke cool Bokeh yang dihasilkan disini Mantap Rapi dan smooth Untuk dynamic range-nya Bener-bener luas Kontrasnya pun pas Tidak over exposure juga Oke baiklah cuy Mungkin cukup sampai disini Review konfix terbaru dari saya Di Geekam PSG 8.1 Untuk konfix Sony stabilizer Jangan lupa ikutin terus channel ini Dengan like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini nantinya Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.